Pemirsa Panaba atau Petani Buah Naga Banyuwangi menggelar acara Kopdar yang ke-13 dengan mengusung tema The Real Next Level. Tingkat selanjutnya, yang sebenarnya Petani Buah Naga berdedikasi naik kelas dengan yang sebenarnya. Bertempat di Dragon Cafe Desa Jajak, Kecamatan Gambiran Banyuwangi pada minggu pagi 11 September 2022. Acara tersebut hanya mengundang hadirkan keluarga besar Panaba Banyuwangi dan mengadakan pemotongan tumpeng serta pelepasan balon Panaba dan launching lampu Panaba. Acara tersebut diawali sambutan Ketua Panaba Banyuwangi, Edi Purwoko, dan dilanjutkan sambutan dari PT Petrokimia Gersik, serta produsen lampu Panaba. Dilanjutkan dengan dialog budidaya Buah Naga Next Level dan segmentasi pasar serta bisnis. Acara Kopdar ini memang acara rutin yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Dalam acara tersebut hanya mengundang seluruh anggota Panaba Banyuwangi, serta narasumber yang membidanginya. Dalam acara ini sebagai bentuk ajang edukasi, dikarenakan seluruh anggota agar bisa dapat belajar tata cara menanam buah naga hingga sukses. Anggota diberikan edukasi dan juga pemahaman dalam mengembangkan bisnis buah naga. Tidak lain Kabupaten Banyuwangi memang menjadi sentral terbesar penghasil buah naga. Sehingga dengan ini potensi pengembangan buah naga sangatlah bagus dan perlu adanya pengembangan yang lebih baik. Diharapkan dengan acara ini para Panaba di Banyuwangi bisa menghasilkan buah naga di segala musim. Bahkan mampu menghasilkan produk buah naga yang berkualitas dan menjamin ketersediaan buah naga di Indonesia. Tentunya dengan langkah yang konsisten, dengan kesesuaian tema The Real Next Level, Panaba Banyuwangi akan terus berupaya menjadi petani yang terbaik, bahkan tidak pernah melupakan dan berbagi terhadap sesama. Untuk mencapai semua itu, Panaba di setiap kesempatan yang sama mengadakan acara semacam ini. Untuk menjadi kunci menjalin kebersamaan dari semua anggota. Kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Keharmonisan anggota terlihat kompak dalam menjalin silaturahim, serta berbagi ilmu tentang pertanian buah naga kepada rekan yang lainnya. Hal ini sudah menjadi suatu hal yang biasa. Kegembiraan pun bertambah saat suguhan hiburan musik yang dibawakan oleh artis-artis ternama Banyuwangi, serta artis ibu kota. Edi Purwoko selaku ketua Panaba Banyuwangi menyampaikan rasa terima kasihnya yang tinggi kepada semua pihak, baik dari anggota serta sponsorship yang sudah berpartisipasi, mendukung serta mensukseskan acara tersebut, hingga berjalan dengan baik dan lancar. Bersamaan dengan ini, launching lampu Panaba juga dihadirkan dengan memberikan keunggulan kualitas yang terbaik untuk pertanian buah naga. Edi pun berharap ke depan petani buah naga lebih bersemangat lagi. Dari barometer yang ada petani buah naga di Banyuwangi adalah nomor satu di Indonesia. Dengan ini, ke depan akan menjadi semangat yang lebih baik dan mengembirakan Banyuwangi. Jadi mungkin di sini mulai dibina dari usia muda atau dibiasakan bertani mulai muda, seperti itu ya. Jadi ibaratnya saya melihat di sini adalah membentuk mindset dari teman-teman semua di sini untuk bertani itu tidak kotor. Saya salut kepada Om Edi yang bisa mengembangkan Panaba sejauh ini. Dan saya lihat ini adalah Kopdar yang ke-13. Satu tahunnya ada dua kali kalau tidak salah. Berarti kan sudah enam setengah tahun Kopdar ini berlangsung. Kami berharap dari Petrokimia itu tidak hanya berhenti sampai di sini. Tetap program ini sustain. Jadi tetap berkelanjutan. Saya lihat temanya juga sangat keren yaitu The Real Next Level. Kalau saya melihat adalah para petani di sini atau kelompok tani Panaba benar-benar ingin berkembang dan selalu menunjukkan inovasi-inovasi dari tahun ke tahun seperti itu. Dan itu juga satu visi dengan Petrokimia Gersik. Kami dituntut untuk selalu berinovasi dari tahun ke tahunnya. Nah harapan kami ke depan seperti Om Edi yang sudah berkerjasama dengan Petrokimia Gersik dari tahun 2017. Mungkin nanti teman-teman juga bisa berkolaborasi dengan kami melalui Om Edi atau langsung dengan saya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi apapun yang teman-teman butuhkan atau apapun yang teman-teman inginkan nanti monggo disampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan support untuk kebutuhan lain-lain di sini misalkan butuh fasilitas untuk uji tanah ataupun pupuk monggo nanti menghubungi rekan kami. Di sana ada Mas Hidayat, ada petugas agronomis kami yang selalu siap membantu rekan-rekan untuk memberikan rekomendasi pupuk yang bagus seperti itu. Saya ke sini mengwakili pabrik pembuat lampu Panaba. Yang Pak Edi bilang tadi, lampu ini memang dibuat berdasarkan permintaan dan kebutuhan dari petani buah naga. Kita membutuhkan waktu hampir 6-9 bulan untuk menciptakan lampu ini. Yang mudah-mudahan nanti bisa berguna di kebut Bapak Ibu semuanya. Pasti Bapak Ibu akan bertanya, kapan sih lampu Panabannya itu bisa ready? Nah saat ini lampu Panabannya itu masih dalam proses produksi. Untuk lampunya sendiri sudah 100% siap. Kami hanya menunggu dari pabrik dusnya saja. Insya Allah di akhir September sudah bisa Bapak Ibu nikmati dan sudah bisa menerangi kebun-kebun buah naga Bapak Ibu sekalian. Nah untuk pabrik kita sendiri itu ada di Jakarta. Lebih tepatnya melipir sedikit ke arah bandara di Dadap Tanggrang. Mudah-mudahan lampu Panabak ini bisa menjadi lampu terbaik untuk Bapak Ibu semua. Membuat produk yang bagus itu seperti apa? Nantinya biar setidaknya kan gini, tonase bolehlah kita sama. Tetapi ketika kualitas buah itu enggak sama, pasti harga jualnya akan berbeda. Bisa selisih Rp4.000-Rp5.000 per kilonya. Ada selisih Rp2.000-Rp5.000 bahkan ya. Kalau kualitas buah kita juga bagus. Sebenarnya untuk masalah buah naga ini susah-susah gampang lah. Kalau kita mau menekuninya sebetulnya untuk keseriusan. Keseriusan perawatan buah naga, kalau kita tahu ilmunya itu mudah. Dan tahu strateginya. Strategi saya, gimana caranya buah naga itu panen tiap bulan. Kita ambil yang enggak setiap bulan. Dalam satu tahun bisa sepuluh kali lah. Yang dua kali untuk perawatan. Terus kita ambil waktu puncak panen. Dalam buah naga itu tiap satu bulan itu pasti ada puncak harga. Gimana caranya kita ambil waktu puncak-puncak harga kita bisa jual? Selalu punya stok barang. Betul. Jangan sampai waktu puncak harga masih hijau, waktu pas di bawah sudah merah. Sudah merah. Itu juga mempengaruhi dari hasil. Iya. Semoga lampu buah naga menjadi lampu satu-satunya petani buah naga yang dikati Kabupaten Banyangi dan langsung diserahkan kepada perwakilan dari lampu panabah yaitu Om Rama yang datang dari Jakarta. Tepuk tangan dong! Dan sekarang kita sama-sama. Kita bareng-bareng kita semuanya memegang untuk melepaskan balon. Ini menandakan kita semuanya dari petani buah naga mendapatkan ataupun mempunyai lampu sendiri. Ya, ini hitung tiga. Tiga mundur. Siap. Dari semuanya master. Ayo, gas. Tiga! Dua! Satu! Beri tempat tangan dong buat launchingnya lampu panabah. Menjadi salah satu lampu terbaik untuk petani buah naga di Kabupaten Banyangi dan Indonesia tentunya. Alhamdulillah hari ini panabah mengadakan acara kopdar yang ke-13. Dan ini dengan tema real, next level. Yang artinya petani buah naga yang naik kelas dengan yang sebenarnya. Selain acara kopdar panabah ini, kita juga melaunching lampu panabah, yaitu lampu yang khusus untuk petani buah naga. Lampu ini adalah request dari petani buah naga ke pabrik. Intinya, kalau yang selama ini lampu yang beredar adalah lampu settingan pabrik. Tetapi kalau lampu panabah ini adalah lampu apa keluhan dan permintaan petani buah naga. Dan mereka merespon. Yaitu petani yang paling kuat daya cahayanya dan juga bisa bertahan di voltase yang paling rendah. Alhamdulillah semua kita sudah nyoba ya. Bahkan dari tim independen mencoba. Di luar panabah juga mencoba. Dan hari ini semua terbukti insya Allah lampu ini akan bumi pada waktunya. Harapannya ke Jepannya agar petani buah naga lebih semangat lagi. Petani buah naga Banyuwangi adalah nomor satu. Indonesia, Banyuwangi pemegang buah naganya. Semangat. Sabar mbak Nur, golek mana ya? Kau yang ngedeng soramu tinggal aku. Tinggal aku. Aku rain leng kue karo omongmu. Aku beton kue tau menggon ono Nengatiku kesungguan Saiki aku ngerti om Sifat aslimu Sudah mulai panas mbak Nur. Tapi sini gue harus sampai bawah. Harus dong. Mas Mama Zuling suka ini. Setengah nisi paling-paling. Ahmad Zulaiman. Siap-siap gaya waktur. Harika kau ingatku Mereka tahu balas cintaku Kutut tritu Sifat aslimu Gini Sifat aslimu Ayo maju Sucur aku Kau es yang mampu Kiri kawes Menusahiku Bantai saja Aku tahu Selira murah Mencintaiku Orang kiro Aku Ucal no bogongmu Bantai saja Kau yongi Kau yongi Tinggal aku Tidak ada Kau kata Leku mikirin Seliramu Kita goyang lagi New Desa Music Kau yongi Sorongmu Yohon Yohelaku Orang kaili Kue karo Omongmu Panabah The best Baju Warbiasa Ibu-ibunya Goyang lagi dong Ayo dipercilakan Serikandi Serikandinya Panabah Kita goyang Kita goyang Barang Wita Alpia New Desa Music Panabah Yoh 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 Jelas Piku Yang dipendingin Rrrr Kita ngurau no singka kamerki Ngurai soh yen kon gawing gawing Jujur saun no ni Jujur saun no ni Soto wang ni zing rao wang Bisa chan lupat zing ni Kani ka peo rao no wang ni Rao no aci ii dey Wong kong ini ko di banding banding ke Saeng saeng dey Ya mo si kalah Rao yao aku yao Dapanku Mong satu aku Mencintaimu Ku berharap engkau Di hati ini Hanya ada kamu Ya mo si kalah Masa Cepat 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 Ayo Mbak Nur, cahaya 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 Ayo Mbak Nur Ayo Mbak Nur Ayo Mbak Nur, cahaya Ayo Mbak Nur